Dan Bapak Ibu yang adil pada selera ini, kami sangat bersyukur cinta atas kehadiran Bapak Ibu kita pake ini. Terima kasih. Salam kami. Shalom. Shalom. Dan halumu. Shalom. Puji seluruh kita menjaga kehadiran kita. Kita boleh bersama-sama mengikuti bada-bada sore hari di pus pelayanan BKB Jemaat Pewata Cita. Kehadiran kita ditempatkan bukan secara kebetulan bahwa Tuhan mengutus kita pada sore hari ini untuk dipakai oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? BKB Jemaat Pewata yang digagas oleh organisasi Pewata yang berdiri dan ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2015. Dan ditetapkan oleh synonyi tanggal 14 Maret 2015. Yang mana kita beri pada hati Jalan Pasar Tenggit di sebuah nunggu berlangga itu. Dan dalam beberapa waktu, keadaan disana sudah tidak mulai nyaman lain. Tidak karena apa, ada masalah. Tetapi karena keterbasan tempat, sudah tidak membuat lain. Dan banyak saudara-saudara kita yang di daerah lingkungan Tangerangi yang ingin juga bersama-sama dengan MNKB Jemaat Pewata. Dan selama-selama di daerah Citarai ini. Memang, dalam beberapa bulan yang lalu, atau satu tahun yang lalu, kita beribadah di rumah-rumah. Melihat dari perkembangannya, maka kita ajukan kepada esok untuk membuka pos pelayanan. Dan telah disetujui pada 16 Maret. Ini adalah berita sukacita bagi kita. Apa yang menjadi visi-visi dari MNKB? Walui nebisuk. Oleh karena itu, MNKB Jemaat Puma mencari saudara-saudara dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, ada buku rencana ke depan di Kitarai. Supaya kita boleh bersama-sama dan mempunyai tempat yang nyaman. Dimana pengelolaan Kitarai akan membangun tempat ibadah di Kitarai. Dan salah satu adalah yang bisa sudah diadaptakan MNKB Jemaat Puma Kitarai. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama beribadah mendukung apa yang menjadi program ke depan. Tanpa Bapak Ibu adalah gerakan yang dikenal. Tapi kalau kita bersama-sama dengan kehadiran Bapak Ibu di tempat ini, itu merupakan suatu hukuman yang luar biasa. Bukan mesti harus kita menjadi angka. Minimal kehadiran dan hukuman. Biarlah yang merupakan hati dan pikiran kita untuk bisa bersama-sama ke depan. Mungkin. Adalah salah satu permohonan kami kepada Bapak Ibu. Tari kini di depan sana. Ada. Benetan. Ya. Kami mohon kepada Bapak Ibu. Yang ada penghubungan. Supaya bisa. Menulis. Dan memberikan. Alamat. Nama. Untuk mendukung penghubungan kita. Bukan mesti kita sudah menjadi angka-angka. Inilah yang menjadi angka-angka. Terima kasih hukuman selama ini. Kami sangat bersuka-suka. Kami sudah bertemu. Sudara kita di. Wilayah kita raya ini. Hukuman yang luar biasa. Penghubungan Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Pemalui. Pemalui. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kami sangat terima kasih. Mungkin saya tidak sebutkan kata besar. Tapi harapankah. Ya. Marilah kita bersama-sama. Mendukung. BNKP. Jemaat. Kewarta Cintai. Apapun ini. Kalau memang. Kita sudah menempatkan tempat ke depan. Kita dapatkan penggunaan. Orang bias. Yang ada di lingkungan ini. Kita bisa dapatkan sekarang bersama-sama. Walaupun bukan menjadi. Anggungan Cintai. Misalnya. Pernikangan. Kita dapatkan penggunaan-penggunaan. Inilah yang dikira-kira yang kita dapatkan. Supaya. Marilah. Kita sampaikan. Kepada saudara-saudara kita. Yang ada di lingkungan ini. Yang dulu. Mempunyai tempat ke depan. Dan juga. Buat tempat-tempat. Mari kita tetap bersama-sama beribad. Setiap sore. Kempat. Tempat ini. Mungkin itu. Masanya. Masanya. Dan sekali lagi. Kami sangat terima kasih. Atas badiran Bapak Ibu. Tempat ini. Dan. Buat. Tuhan. 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 Terima kasih.